Halo pecinta tanaman hias, bertemu lagi di channel Kang Wiwit kali ini kita akan membahas cara membersihkan daun aglonema yang benar nah, kebanyakan dari kita itu di awal pasti pengen aglonemanya itu tampil kinclong dan mengkilap gitu kan jadi daunnya bisa terlihat berkilau gitu namun apakah cara-cara yang kita lakukan selama ini sudah benar dan membuat aglonema kita tumbuh sehat dan subur banyak yang bertanya apakah menggunakan minyak ini, minyak itu pakai cairan ini, cairan itu, itu bisa merawat daun aglonema menjadi lebih subur mengkilap bahkan bisa kinclong secara alami nah, kali ini saya akan membahas ada satu cairan ini yang mampu membuat daun aglonema itu kinclong secara alami dan ini juga cairan alami tidak mengandung bahan kimia sedikitpun karena ini berasal dari tanaman kelapa muda ini air kelapa muda, sangat bagus sekali untuk membersihkan daun aglonema supaya karakteristik daunnya itu muncul secara alami sehingga didapatkan kilau, kilap, dan kinclong secara alami ini pada aglonema kita saksikan terus sampai selesai ya oke, kita akan mulai nah, air kelapa muda ini sangat bagus untuk membersihkan daun aglonema jadi selain mengandung nutrisi air kelapa muda juga mengandung banyak hormon sitokinin yang kemarin di video saya yang dulu saya membahas bagaimana sih cara menumbuhkan tunas aglonema itu dengan cepat salah satunya dirangsang dengan hormon sitokinin nah, air kelapa muda ini sangat kaya sitokinin nah, kita akan menuangnya kita tuang setengah plastik aja setengahnya bisa kita minum nanti setelah syuting minum air kelapa muda oke, kita akan membersihkan membersihkannya itu seperti biasa ya seperti kita membersihkan daun aglonema pada umumnya kalau saya menggunakan sepon kita basahin dulu dengan air kelapa muda nah, kenapa air kelapa muda karena kandungan hormon-hormon dan nutrisinya lebih banyak dibandingkan dengan air kelapa yang sudah tua nah, ini kita akan membersihkan ini aglonema ada yang tahu ini ID-nya apa aglonema ini masih masih anakan kalau ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar seperti ini penampakannya nah, kita akan membersihkan ini banyak putih-putih karena saya juga menyiram aglonema ini dengan sisa air cucian beras nah, ilmu ini atau pengetahuan ini soal membersihkan daun aglonema yang paling aman tapi juga mampu membuat aglonema kita tumbuh sehat ini saya dapat sharing dari teman saya yang sudah puluhan tahun menekuni tanaman aglonema dia adalah seorang hobis yang menyarankan untuk kalau mau membersihkan daun aglonema supaya berkilau mengkilap dan supaya sehat itu menggunakan air kelapa karena banyak kandungan vitamin dan hormon yang ada di air kelapa nah, ini saya menggunakan di red Sumatera ini red Sumatera yang masih kecil ya baru 3 daun kemudian saya juga ada black posh ini red Sumatera tapi yang hitam yang black ini bukan red Sumatera tapi ini black Sumatera kalau disini nyebutnya seperti itu lalu heng-heng ini juga akan kita bersihkan dengan air kelapa karena tujuan membersihkan daun itu selain untuk menghilangkan debu-debu dan juga menghilangkan bibit-bibit penyakit ini berfungsi juga untuk mensuplai kebutuhan nutrisi dari daun nah prosesnya tangan kanan mengelap tangan kiri memegang daunnya supaya ketika kita mengelap itu tidak rusak tidak merusak daun nah seperti ini ini yang daun atas heng-heng ini sudah berbunga selalu berbunga ini nah nanti akan saya silangkan lagi dengan rotundum acah ini sudah muncul bunga lagi kalau untuk hobis yang memang pengen menikmati bunga agronema daunnya biasanya bunganya akan dibuang tetapi nanti saya akan menyimpannya untuk eh menyilangkan tanaman agronema ini nah seperti ini jadi cara mengelapnya seperti biasa beginilah membersihkan daun agronema yang benar black pos nah oke sampai disini dulu video video cara membersihkan daun agronema yang benar semoga bisa menginspirasi bapak ibu dan teman-teman semuanya dan membuat tanaman agronema bapak ibu teman-teman semuanya jadi tumbuh sehat dan tampil menawan secara alami oke sampai disini dulu eh sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa